Kita ke sorotan lain sodara, Tim Resmob Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur menangkap otak pelaku perampokan lintas provinsi yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Rentetan tembakan mengiringi penangkapan otak pelaku perampokan dan pencurian. Tembakan terpaksa diletuskan beberapa kali karena pelaku berusaha melarikan diri dengan naik ke lantai dua rumahnya yang diduga juga mempersenjatai diri dengan senjata api. Tim Resmob Satreskrim kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menerobos masuk ke dalam rumah pelaku yang diketahui atas nama Yudi alias Komes. Gerak cepat polisi akhirnya berhasil melumpukan pria yang merupakan warga Kabupaten Serang Provinsi Banten di dalam kamarnya. Yudi alias Komes merupakan otak komplotan perampokan dan pencurian di sejumlah kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dalam aksi yang dilakukan di Jember, komplotan ini berhasil menggasak uang tunai 400 juta rupiah milik seorang pedagang yang disimpan di dalam mobil di Jalan Raya Balung, Kecamatan Balung, Jember pada Juli tahun lalu. Para pelaku ini semua adalah jaringan antar provinsi. Saudara Komes sendiri merupakan warga dari Serang Banten. Kemudian ada dua orang warga Oki, Sumatera Selatan, dan satu orang warga Berita. Yang tiga orang sudah menjalani hukuman di Lapas dan ini Saudara Komes sebagai otak dari pelaku kejahatan tersebut baru saja kita amankan di Serang Banten. Dari pelaku ini kami mengamalkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat kejahatan, kemudian juga kunci teh, serta uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Komplotan pencuri lintas provinsi ini diketahui tak segan melukai korban. Pelaku pun terancam hukuman 9 tahun penjara tentang pencurian disertai pemberatan.